Wisata Kawaijen Bonowoso kini menjadi wisata andalan dunia dengan meraih predikat Geopark Ijen. Kawasan wisata Ijen menghadirkan wisata edukasi, konservasi, dan ekonomi berkelanjutan. Wisata Kawaijen tak hanya menjadi kawasan wisata semata, namun kini kawasan Ijen juga meningkat menjadi kawasan konservasi, edukasi, juga ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Keadaan Blue Fire di Kawaijen telah memungkau para pengunjung yang berasal dari Manjana Gara. Lokasi di sekitarnya pun tak kalah menariknya. Ada kali pahit, aliran air kawaijen menuju kawasan hilir ke Kabupaten Situbondo bekas letusan Lava Pijar. Dan kini menjadi area yang sangat menakjubkan, dengan adanya pepatuan hitam puluhan anak gunung, salah satunya Kawawurung. Part sini itu kan yang paling bagus memang buat soal foto ya mas, karena kan di sini kita bisa melihat landscape-saitnya batu-batuan peninggalan masa Ijen Purba. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan dan kelihatan sekali kan banyak sekali anak gunung yang ada di sini. Bahkan pemandian air panasnya yang diakini menyembuhkan penyakunyakit, juga menjadi tujuan para wisatawan manjana negara. Sebagai kawasan wisata Keo Park, pihak pengelola kawaijen ingin para wisatawan yang datang ke tempat ini dapat mendapatkan pengetahuan tentang kawasan konservasi, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau dari tujuan dari Ijen Yopak sendiri ini kan ada tiga, konservasi, edukasi, dan ekonomi yang berkelenkitan. Jadi apa yang kita titik poin utama ya dari tiga itu, kita bagaimana mengedukasi kepada masyarakat agar tetap mengkonservasi, melestarikan alam atau melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Dan dengan adanya konservasi dan edukasi ini nanti pasti akan ada berdampak juga kepada ekonomi. Kedepannya pengelola wisata Keo Park akan terus meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi yang lebih informatif, agar wisatawan yang datang dapat lebih nyaman mengunjunginya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!